Seorang pemuda di Batu Aji Batam ditangkap polisi karena menganiaya sahabatnya hingga tewas. Pelaku MT, pegawai perusahaan swasta tersebut sempat melarikan diri, hingga akhirnya ditangkap di pelabuhan Karolin, Sungai Guntung, Provinsi Riau. M. Taufik terpaksa harus menikuti balik jeruji besi posek Batu Aji. Pasalnya pria yang bekerja di salah satu perusahaan swasta ini diketahui telah menganiaya sahabatnya sendiri hingga meninggal dunia. Kaposek Batu Aji mengatakan, awal dari kasus penganiayaan ini, pelaku dan korban bertemu pada saat pelaku asik menegak minuman keras bersama sahabat mereka yang lainnya. Lantas beberapa saat kemudian korban datang ke lokasi pelaku hingga terjadi keributan. Dalam keributan itu pelaku melakukan pemukulan di dagu korban darwis hingga korban darwis terjatuh dan belakang kepala korban membentur benda keras. Korban tidak sarankan diri hingga akhirnya diketahui meninggal dunia. Pelaku sempat melarikan diri hingga ke Guntung, Provinsi Riau. Namun dapat ditangkap oleh pihak Oksanal Polresta Barelang dan Batu Aji. Pelanggaran berat terhadap si korban yang mana penganiayaan menjadi menyebabkan yang bersangkutan meninggal dunia. Penyebabnya dia minum-minum duduk, setelah itu mungkin ketawa ketiwi, dia ngobrol-ngobrol, ada sedikit ketersinggungan, dan dia mungkin sedikit cekcok, ya itu langsung dia tinjuk. Kemartainya akibat tinjuk atau bagaimana? Tinjuk karena dia jatuh, jatuh ke belakang dan kebentur kepalanya. Pelaku menyesal telah membuat korban meninggal. Dari penuturannya, pelaku tersinggung karena korban datang marah-marah. Lantas pelaku memukul rahang korban hingga terjadi penganiayaan berat. Tapi dia tidak mau pergi. Terus saya bilang, kamu jangan bikin ribut sini, kita lagi minum. Terus dia bilang, kamu tidak senang sama saya. Enggak, saya kira saya senang. Tapi kalau kamu bikin ribut, lebih baik kamu pergi aja lah. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat dengan hukuman di atas 7 tahun kurungan penjara. Dari Batam, Gusti Nusa, Ainews, melaporkan.